Pemirsa Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan menegaskan sosial media seperti TikTok sudah dilarang untuk tempat berjualan. Jika ada yang membandel, ada sanksi yang menanti. Ditemui di kota Bandung, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menyatakan sudah ada permenag nomor 31 tahun 2023 yang melarang sosial media menjadi sosial commerce. Jika ada yang membandel berdasarkan aturan yang dibuat pemerintah, akan ada peringatan hingga sanksi tegas berupa pencabutan izin yang diterapkan. Sosial media tidak boleh jadi sosial commerce, tidak boleh. Dia tidak boleh sosial media juga, dadang juga, toko juga, hutangin juga, bank juga tidak bisa diborong semua, diatur. Ada media sosial, ada media penjualan online, ada e-commerce, ada sosial commerce. Sosial commerce itu diatur, dia hanya boleh iklan, tidak boleh jualan, tidak boleh transaksi. Sudah diatur per mendak 31 tahun 2023. Aturan tersebut diterapkan karena adanya protes dari beberapa UMKM di Indonesia yang mengeluhkan sepinya penjualan akibat sosial media yang juga menjadi sosial commerce atau tempat berjualan.